Intro Lintas Beno kembali ke hadapan Anda Berdasarkan surat keputusan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta hasil rups luar biasa sebagaimana termuat dalam akta pernyataan keputusan sirkular pemegang saham Hana Wijaya resmi menjadi Direktur Utama Bank Kalsel Gubernur Kalimantan Selatan Hasabire Nur melantik dan mengambil sumpah jabatan Hana Wijaya sebagai Direktur Utama Dirut Bank Kalsel membawahi unit usaha syariah Bank Kalsel Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah disaksikan seluruh pemegang saham Bank Kalsel pejabat dan tamu undangan serta seluruh pejabat eksekutif dan karyawan karyawati Bank Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Sabtu 4 Desember lalu Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab di Sabah Paman Birin berpesan kepada pejabat yang dilantik agar dapat mengemban jabatan sebagai Direktur Utama dengan sebaik-baiknya secara profesional dan bertanggung jawab Paman Birin juga berharap agar Bank Kalsel tidak ketinggalan dalam beradaptasi memanfaatkan sistem digital Saya minta kepada Direktur Utama dan seluruh dajalan Bank Kalsel agar tidak ketinggalan untuk beradaptasi dalam memanfaatkan sistem digital Artinya Bank Kalsel memang sudah punya akses pelayanan dengan basis digital Tetapi upaya untuk berperbaik dan menghipunakan pelayanan Bagaimana bisnis perbankan sesungguhnya juga bisnis pelayanan Semakin baik pelayanan di Bank Kalsel maka menjadi kebanggaan perang-perangmu akan semakin bertunuhnya eksis dan sukses Sementara itu Hana Wijaya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh pemegang saham yang telah mempercayakan dirinya untuk didapuk sebagai pimpinan di Bank Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Selatan tersebut Memang persoalan digital banking ini menjadi sebuah kenisayaan bagi industri perbankan yang bergabung dengan jasa pelayanan Tantangan yang masih kami harus lakukan adalah bagaimana kesesuaian produk yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang kami miliki sekarang Kami ingin menangkap apa yang dikenal dengan namanya customer experience atau pengalaman daripada nasabah dalam menggunakan layanan digital banking Tantangan yang berikutnya adalah kesiapan dari SDM dari Bank Kalsel untuk terus adaptif dengan lingkungan digital yang sekarang ini menjadi keharusan bagi kami untuk merespon dengan sebagainya Hana Wijaya akan menjabat sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2026 Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!